hari ini dia harus saya perlahan rumah kita suami dia suami pisan terus awal teh ditugas kenggadil jangan nyebalkan selamat selamat menikmati karena lokasinya di ketinggian 850 mdpl cukup menguras tenaga di tempat ini terdapat banyak misteri sejarah salah satunya di puncak ketinggian dulunya ini terdapat sebuah perkampungan tapi sekarang perkampungan itu menjadi pemakaman dan pepohonan yang mungkin jarang orang menginjak kakinya di tempat tersebut dan di tempat itu pula dulunya terdapat markas atau persembunyian gerombolan yang kerap mengganggu warga sekitar sehingga warga sepakat untuk pindah dan meninggalkan rumah tersebut secara bersamaan di tempat itu juga konon katanya menjadi pusat mencari ilmu hitam dan kedugalan biar lebih jelas ceritanya mari kita saksikan videonya sampai dengan selesai kasro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sehingga 1.600 mdpl menurut warga sekitar tempat ini menjadikan tempat untuk mencari ilmu kedugalan atau kejayaan untuk informasi lebih jelasnya kita akan langsung menelusuri apakah benar dengan mitos-mitos tersebut dan kita akan bertanya langsung kepada sosok-sosok yang berada di sini tetap ikuti channel Gas Ruk oke sebelum teman-teman sebelum kita melakukan mediasi kita akan bertanya-tanya dulu kepada T. Herlin yang bisa merasakan atau mungkin berkomunikasi secara batin di tempat ini menurut T. Herlin bagaimana apakah benar di sini ada perkampungan atau dahulunya tempat gerombolan DITI menurut penelihatan saya untuk gerombolan DITI itu memang benar adanya di sini tapi bukan untuk dieksekusi di sini itu hanya tempat berdiamnya atau tempat singgahnya DITI tempat perkumpulan DITI selain itu menurut mata batin Herlin ada penglihatan lain atau bagaimana kalau untuk batin banyak dari tadi setelah saya isolakan itu banyak yang terbuka dari kehidupan masa lampau memang di sini ada sebuah kehidupan bisa dibilang bisa pedesaan berarti benar adanya jadi bukan sekedar mitos atau bagaimana bukan memang ada kalau untuk kadugalan bagaimana nah di sini di sini juga waktu di daerah sini seperti adanya perguruan ilmu persilatan seperti itu kalau yang saya lihat dulunya menurut Herlin di sini ada susok apa saja di sini yang lebih dominan itu semacam genderowo yang lebih dominan bangsa genderowo banyak disini yang lebih dominannya ya semacam wanita kunti pun ada karena disini lebih dominan semacam genderowo terus semacam kera ada gak salah satu susok disini yang mungkin kayak meminta tumbal atau bagaimana yang bisa membahayakan kalau untuk tumbal tidak disini tidak ada seperti itu cuman orang disini itu makhluknya sedikit mungkin ingin mengenalkan diri kalau dibilang jaman sekarang itu eksis kita akan melakukan penggambaran sosok-sosok yang berada disini oleh Kang Hilman oke teman-teman ini kita sedang melakukan penggambaran salah satu sosok yang berada disini oleh Kang Hilman selamat selamat oke teman-teman gambarnya sudah selesai ini adalah beberapa sosok yang berada disini yang tadi kata Teherlin banyak sosok generwo ya iya yang lebih dominan eksis itu yang disini ya cuman disini tidak digambarkan oleh Kang Imannya kalau untuk yang ini itu diam disana dia berputar dari sini kesana kalau untuk yang wanita hanya berdiam di dekat si sosok ini yang wanita iya yang dekat dengan tempat misa semua kalau kalau untuk yang disini sosok apa yang tadi kata Teherlin tidak digambarkan semacam genderwo sama kita akan langsung melakukan penerawangan oleh Teherlin Boleh diceritakan Keherlin Dari Makomnya saja dimulai dari Makomnya disini itu Makomnya itu seorang guru dengan murid dia itu merantau datang kesini asalnya dia itu di daerah lain merantau kesini karena ada maksud dan tujuan untuk menyebarkan agama islam yang dulunya itu guru dan murid ini kalau untuk murid asalnya itu diajak masuk islam oleh gurunya setelah disini kalau untuk gurunya dia itu meninggalkan istri serta anak disini untuk menyebarkan islam dan murid itu berkenalan atau bertemunya disini itu yang saya lihat dari penerawangan saya itu bertemu di suatu jembatan jembatannya itu berwarna putih dia pertama kali bertemu dengan muridnya itu setelah itu masuk islam lah setelah muridnya itu masuk islam lalu menyebarkan agama islam ke daerah daerah yang berada disini dan mendirikan pula sebuah padepokan ya seperti mengaji terus mengasah ilmu bisa bilang seperti itu kalau untuk nama lembur disini disebut cikarees cikarees itu artinya air atau cair karees itu artinya itu cadas kalau yang saya dengar tadi itu cadas jadi air yang dari cadas terus disini ada sungai yang saya lihat sungai saya tidak terlihat sebelah mananya menurut tadi saya terawang disini ada sungai dan gunung ini itu penuh dengan bebatuan terhulunya enggak saat ini juga jadi banyak bebatuannya dibanding tanah yang jadi banyak batu makanya disebutlah cikarees terus disini pula kalau menurut maknanya itu cikarees bisa juga cadas terus bisa ilmu kedugalan memang dari nama tempatnya pun bisa terirong bahwa cadas kalau di manusia itu bedas bisa disebut kuat jadi dahulunya itu beliau sebelum masuk islam itu menganut agama hindu atau buddha setelah itu setelah beliau masuk islam dan ditugaskan oleh salah seorang gurunya pula untuk menyebarkan agama islam di daerah sini serta untuk mengamalkan ilmunya kalau misalnya ilmu untuk kadugalan memang beliau yang memiliki ilmu itu cuman beliau memiliki ilmu kadugalan itu memang dibutuhkan untuk hal-hal yang baik bukan untuk kejelekan seperti manusia saat ini memiliki ilmu kadugalan hanya untuk menyembongkan diri itu di luar dari jalurnya beliau memiliki ilmu seperti itu memang dibutuhkan untuk agamanya pula mereka harus kuat bela diri menjaga kehormatan terus menjaga murid-murid serta beliau agar dimudahkan ketika menyebarkan agama islam oke teman-teman ada salah seorang warga yang berkenan untuk kita melakukan mediasi dirersuki oleh sosok yang berada disini kita langsung aja melakukan mediasinya selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum dupi sereng sahak selamat menikmati selamat menikmati dia kena rawat, kena pikirak uuuh uh uuh uuuh uuh hari ini oh salah satu anu membantu uh oh oh Uh 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 ui Oh Hai Oh 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 Um Om Harus Cek Um Dia Kenapa Si Tempat Bapak Lest sempatnya dimana di luhur pegasan harus dipegaskan di minyak saya jaga saya jaga saya jaga saya jaga saya jaga saya jaga selamat menikmati 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 Assalamualaikum 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 Abie tadi ngadangu titinya Nodino tanggal Abie ngadangu Juga liste Nggak isiin Abie Nggak isiin anak Tidak tiga jam Eh, salah Abie wasmos Tidak tiga jam hai hai nih itu nanti dong lagi dua pedang ada sana didinya telah penuh saya tak satu-satunya warga asli Jadi dia warga asli di Murakalih gitu, jadi dia kita barang ke asa disurunkan kok Oke pak, jadi kita baru mau untuk bagianak, jadi bagi klaim untuk bagianak, semuanya Pada belanya umum, maha kacaan, ibu bantik, kekuasaan, kira-kira, 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 kira-kira Terima kasih terus ya, jangan minta-minta lagi yuk Mau ngelamat ya? Neku Mati Deo Sahan yang terang Anu tadi sebut ke negara yangnanya jayan Buntan ngawakel nya abiditsia teh heyong terang gitu sejarah di dirерж ke pungkudidi ja perkampungan perkampungan kepungkur di diri perkampungan kelaulah teh ditugas keingkat dia jangan nyebarkan islam tadi ngadangu ke ucapan tadi dari wasan kepungkur ngajar perkampungan perkampungan mengkresan Allah upami persembunyian gerombolan di iti tepatnya di palimanadidia atas di acak kita kepungkur nganud ilmu buddha ayo ini atas lebet islam masih kena keturunan pulau usili wang sarang yang dalem sana serang yang dalem sumah merenya masih bisa hari iya sahana yang dalem masih kena reng-rengan terang-reng-reng-rengan anak kayak pak 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 kaisar anjenak enggak dewa banyak enggak dewa enggak dewa enggak dewa namina eh yang terang ya saha kaiti si jaka 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 besoknya mana jaka terang merenuh iya nak lengkapnya sebenar mangan saya lewat itu tadi nanti nanti budak di nunu turku nge-wee maka ulang apa eh abita yang terang di ditekan seur mitos-mitos nate jena sahur nate ya tempat te selain tempat gerombolan te aya ke tempat mencari ilmu kadugalan ler-ler sih oh di handak sana sih di hari upami ilmu kadugalan gitu ayah di atas bantosan jin atau napi ayah dukunah ya teteh ayah jina sarang dukunah atau napi jin ayolah padu guna ayolah padu guna satu tuanya ngomongnya mesti kuat ngomongnya atau-ngomongnya yang beri pengjagaan kenya assalamualaikum alaikum assalamualaikum ayo 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 dari hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah bahwa ketika kita memiliki ilmu gunakanlah ilmu itu dengan bijak serta untuk hal-hal yang untuk kebaikan bukan untuk hal-hal yang buruk karena sesungguhnya pisau bisa digunakan membunuh ataupun pisau bisa digunakan untuk hal-hal kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain begitu pun dengan ilmu diumpamakan dengan pisau maka dari itu kita sebagai manusia yang saat ini masih diberikan kesempatan diberikan nyawa umur yang panjang jangan lupa untuk saling mengingatkan untuk beribadah terus serta gunakanlah ilmu yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat oke teman-teman cukup sampai disini dikarenakan informasinya sudah cukup jelas dan tidak enak juga karena disini sangat mencekam jadi kita akan langsung akhirnya saja tetap ikuti penelusuran kami di video selanjutnya di channel youtube gasru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati